Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disini saya akan menyampaikan sebuah pengingat, sebuah reminder untuk channel dokter. Perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran itu luar biasa. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah berkata, La'a'namu ilman ba'dal halali wal haram ambalu minatib. Saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram yang lebih berharga, yaitu ilmu kedokteran. Jadi memang perhatian ulama luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan, Illa inna ahlal kitabih kod wolebuna alayyeh. Akan tetapi, ahli kitab telah mengalahkan kita. Ahlul kitab yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani. Hal ini penyesalan dalam tanda kutip bahwa kaum muslim ini melalaikan ilmu kedokteran. Kemudian Imam Ash-Shafi'i rahimahullah juga berkata, Umat Islam telah menyanyiakan sepertiga ilmu, ilmu yang dimaksud itu ilmu kedokteran, dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani. Sekarang pun terbukti, ilmu kedokteran sekarang dikuasai ahlul kitab. Padahal sebelumnya, ilmu kedokteran dikuasai oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran. Kaum muslimin. Ini beberapa ilmuwan Islam yang pertama kali membuat sekolah kedokteran pertama itu kaum muslimin, tepatnya di Andalusia, Spanyol, yaitu Abu Qasim Az-Zahrawi. Di barat dikenal dengan Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau juga merupakan bapak operasi bedah pertama muslim, kemudian ada Ar-Razi, di barat dikenal dengan Rezes, pelopor pengobatan kesehatan mental, penemu cacar, kemudian ada buku panduan kedokterannya, buku Al-Hawi, karya Ar-Razi. Kemudian ada Ibnu Nafis yang menemukan jalur peredaran darah, bapak fisiologi peredaran darah. Dan ternyata ilmuwan Islam yang menemukan operasi bedah sesar ada manuskrip kununya, itu juga orang Islam, namun yang menyebar di kalangan kita itu ialah Julius Caesar. Jadi memang dulu orang Islam itu menguasai ilmu kedokteran. Sehingganya, karenanya, dokter muslim sudah seharusnya semangat mempelajari dan mengembangkan ilmu kedokteran. Setelah kita mengetahui hal tersebut, hendaknya kita libatkan Allah dalam semua aktivitas kehidupan kita, terutama saat memulai aktivitas kita dalam menuntut ilmu dengan Bismillah. Sibuk mencari dunia, sibuk mempelajari dunia, seringnya kita lupa akhirat. Maka salah satunya yang sangat mudah kita aplikasikan ialah membaca basmallah dalam tiap aktivitas menuntut ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bertawakal dan istianah kepada Allah. Benar-benar kita harus ketegantungan dengan pertohongan Allah. Karena Bismillah adalah simbol permintaan tolong seorang hamba kepada Allah. Ulama mengatakan makna bi, Bismillah. Binya itu, itu adalah ba' istianah. Merupakan permintaan tolong kepada Allah. Kemudian makna yang kedua, kata para utama, littabarruq, minta berkah dari Allah SWT. Kemudian sebagian yang lain, ada yang menambahkan, lil muhassabah. Referensinya ini penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Soleil Al-Muthaymin. Kemudian, jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah dengan menyebut nama Allah, itu terjemahan simpelnya. Kita sebagai penuntut ilmu, makna dalamnya, aku meminta pertolongan kepada Allah. Dalam menuntut ilmu, dengan menyebut namanya yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Atau semisal kita keluar rumah, kita baca Bismillah. Apa artinya? Kita hayati itu artinya, aku meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan menyebut namanya, dalam perjalananku ini, atas aktivitasku di luar rumah ini, memohon pertolongan dan keberkahan di antarik aktivitas. Nabi SAW bersabda, Kullu amrin ribalin lam yubda'fi bi-bismillah fahuwa abatar Setiap hal positif, setiap kegiatan positif, setiap perkara kehidupan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia akan terputus. Artinya kurang barakahnya. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami' dari Jalur Al-Rahawai dalam Al-Erba'in dihasankan Imam Nawawi dan Syekh Bin Bas. Kemudian saya terbaca quotes yang relate sekali dengan kondisi saat ini. Umat Islam tidak kekurangan orang pintar dan hebat, tapi kekurangan orang yang peduli dengan agamanya. Sains dan agama itu saling mendukung. ya maka orang-orang yang insya Allah pintar dan hebat terkhusus ini reminder untuk calon dokter maka semoga dokter-dokter, para calon dokter menjadi dokter yang peduli terhadap agama. Semoga umat Islam bisa kembali meraih kejayaannya. dan terakhir Tibu Nawawi juga merupakan bagian dari kedokteran. Sehingga semoga kita juga bisa mempelajari dan memperdalam sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. materi yang disampaikan terinspirasi oleh Ustaz Dr. Hanul Bahrain MSJ SPPK Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Elsih serta Ustaz Dr. Zaidul Akbar Semoga bermanfaat Jazakumullahu Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati